Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Alinifan Berhati ilmu hadis Kelas 2A Nah disini saya akan sedikit menjelaskan tentang Dalamnya Isinya Maksudnya sebagian subtemanya Dari kitab hadis Yaitu kitab Buhul Maram Nah sebelum saya bahas Saya review sedikit tentang kitab ini Nah kitab Buhul Maram Merupakan Karangan Karangan fenomenal Dari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Ashqolani Setelah Syarah Al-Bukhari Sahih Al-Bukhari Nah kitab ini merupakan Karangan beliau Yang mana beliau Langsung menuliskan hadisnya Tanpa melihat Kitabnya Maksudnya kitab Sahih Buhul Maram Jadi tulis Sesuai hafalannya Terus Nah Sampai sekarang pun kitab ini masih digunakan dalam Mengajarkan Eh Memulang Memulang Kaum-kaum muslimin Yang ada di Indonesia Ya gitu lah Terus Kemudian setelah di Apa Ditulis Kemudian ditakhriz oleh ulama-ulama Nah sebagian itu ada yang Belum ditemukan Kesohihan Atau Kedaifannya Tapi Kemudian disempurnakan oleh Siapa ini Disempurnakan Disempurnakan dengan kitab lain Yaitu Taunihol Akam Terus Lanjut Lanjut Saya menjelaskan Sedikit Subtema Dari Kitab Hadis ini Kitab Bulukul Maram Yang saya bahas Yaitu Bab Tentang Kitab Sholat Kitab sholat Itu Bab tentang Bab Eh Bab Tentang Waktu-waktu sholat Hadis nomor 102 Eh 163 Dari Kitab Bulukul Maram Saya bacakan An abadilahi bakni Amrin radiyallahu anhumah Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Atawala Waktul zuhri Iza zalati syamsu Wakana dhullur rojuli Katbulihi Malam yahdur Waktul asri Waktul asri Malam Tasfarro syamsu Waktul sholatil maghribi Malam Waibis syafaqu Waktul sholatil aisha Iza zalati Ilan nisfil layli Al Ausabi Waktul sholatil subahi Min dulu Al fajari Malam Tadba Lu'is syamsu Rahal muslim Nah Ini kita Kita sini Diraikan dari Muslim Ya artinya Dari Abdullah bin Amr Radiyallahu anhumah Sesungguhnya Nabi Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Bersabda Waktu luhur Tiba Apabila Matahari Telah tergelincir Sampai Bayangan Seseorang Sama dengan Panjang tubuhnya Selama Belum masuk Waktu asar Waktu asar Terus berlangsung Semenjak Bayangan Seseorang Sama dengan Panjang tubuhnya Selama matahari Belum Mengguning Mengguning Waktu maghrib Berlangsung Selama syafak Awan merah Belum hilang Waktunya Sampai Pertengahan Malam Dan Waktu Sholat Subuh Dimulai Semenjak Terbit Fajr Maksudnya Fajr Shodhik Selama Matahari Belum terbit Diriwayatkan Oleh Muslim Saya jelaskan Waktu 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 Sholat Itu kan Ada waktunya Jadi Kalau belum Waktunya Jangan sholat Harus Pada waktunya Bagaimana Kalau Tidak Tidak Bisa Melihat Waktu Seumpama Di hutan Tidak Mengerti Waktu Ya Sekiranya Kita Kira-kirakan Waktunya Zuhur Sampai Semana Kapan Ya Kita Kira-kirakan Itu kan Udhur Mengenai Waktu-waktunya Yang pertama Waktu Zuhur Di sini Di hadis ini Dikatakan Waktu Zuhur Tiba Apabila Matahari Telah Tergelincir Sampai Bayangan Seseorang Sama Dengan Panjang Tubuhnya Jadi Awal Waktunya Itu Matahari Di atas Kita Matahari Di atas Kita Terus Ke Barat Mataharinya Ke Barat Sampai Membentuk Bayangan Waktunya Disitu Terus Waktu Akhirnya Waktu Akhirnya Itu Sampai Bayangan Bayangan Dari Benda Dari Dari Benda Dari Benda Sama Matahari Terus Ke Sampai Sampai Ke Barat Itu Bayangannya Melebihi Dari Benda Tersebut Jadi Sama Bayangan Bayangannya Segini Terus Eh Bendanya Segini Bayangannya Bayangannya Lebih panjang Nah Itu Waktunya Sudah Berakhir Kok Sampai Bayangan Melebihi Dari Benda Tersebut Nah Yang Kedua Waktu Asar Waktu Asar Itu Dimulai Dari Habisnya Habisnya Waktu Zuhur Yaitu Tadi Bayangan Melebihi Dari Benda Tersebut Nah Itu Awal Waktunya Terus Sampai Muncul Muncul Ter Apa Terbenamnya Matahari Nanti Sampai Mataharinya Terbenam Benar-benar Tidak Terlihat Disitu Hanya Ada Yang Namanya Mega Merah Atau Disini Disebut Apa Ya Awan Merah Syafat Terus Waktu Maghrib Waktu Maghrib Itu Diawali Dengan Mega Merah Mega Merah Terbenam Terbenam Berarti Waktu Asar Habis Itu Awan Merah Sampai Awal Waktu Disitu Terus Berakhirnya Sampai Menjadi Awan Awan Putih Awan Putih Jadi Awan Merah Tidak Terlihat Tidak Hilang Awan Putih Habis Terus Waktu Isak Waktu Isak Itu Dari Awan Putih Sampai Sampai Pajar Sudik Pajar Sudik Itu Awan Mulanya Waktu Subur Dari Mana Sampai Waktu Isak Awalnya Mega Putih Awan Putih Sampai Set Fajar Sudik Di Fajar Sudik Itu Ada Waktu Yang Dimakruh Untuk Sholat Saya Kutip Dari Kitab Fadul Kharib Disitu Waktu Yang Dimakruh Kan Itu Diantaranya Fajar Kharib Dan Fajar Sudik Saya Pernah Mendapat Cerita Dari Ustadz Saya Fajar Kharib Itu Dibudayanya Setan Berarti Dia Pusing Kalau Setan Dari Timur Terus Ada Cahaya Putih Tapi Cuma Sebentar Itu Budayanya Setan Dari Ustadz Dari Ustadz Kula Terus Langsung Lanjut Waktu Subuh Langsung Waktu Subuh Waktu Subuh Itu Mulai Dari Fajar Sudik Sampai Munculnya Jadi Fajar Sudik Fajar Ditandai Dengan Mega Merah Awan Merah Nah Itu Fajar Sudik Kalau Awan Putih Itu Bukan Awan Merah Terus Sampai Munculnya Apa Munculnya Matahari Dari Timur Bukan Barat Kalau Dari Barat Dia Gawat Dari Timur Munculnya Matahari Terus Bunter Terus Terus Ada Lagi Waktu 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 Yang Diutamakan Untuk Sholat Itu Itambahannya Waktu Waktu Yang Diutamakan Paling Utama Itu Waktu Awal Waktu Tiar Waktu Terpilih Itu Waktunya Dimana Di Awal Sholat Contoh Luhur Berarti Matahari Di atas kita Terus Agak Condong Membentuk Bayangan Waktu Awal Disitu Asyarat Waktu Waktu Waktunya Bayangan Sudah Menghubungi Bendanya Maghrib Awal Waktu Mega Merah Bisa Awal Waktu Mega Putih Maksudnya Awal Putih Nah Disitu Subur Awal Waktu Fajar Jadi Begitulah Sedikit Penjelasan Dari kitab Yang saya Pilih Yaitu Bulgul Marom Sedikit Hadis Itu Hadisnya Tadi Sudah Saya Bajakan Seperserta Artinya Seperserta Penjelasannya Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kalau Ada Kurang Saya Mohon Maaf Yon Aku Misih Faksa Musro Pange Sami Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai